Udah tampak ya? Udah, dok. Minta di presenter fee, dok ya? Iya, dapet. Baik, inilah karegistrasi dokter kita sebagai dokter TAT. Yang pertama adalah bahwa kita membuka link dengan mengetik satu sehat, camcash.comcast.co.id. Yang kedua, kita juga bisa melakukan registrasi melalui LMS. https, lms.camcash.co.id. Saya bahas untuk yang pertama, yang merupakan yang penting sekali, kita harus terregistrasi di satu sehat. Pertama ketik satu sehat, camcash.co.id. Kemudian kita klik register. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini akan ada permintaan data terkait nick, nama, tanggal lahir, email, kata Sandi. Ini harus diisi terlebih dahulu. Di mana ini nanti berguna untuk langkah selanjutnya. Setelah kita isi itu, maka nanti ada notif dari KemenCash untuk melakukan aktifasi akun satu sehat di email kita. Bentuknya seperti ini. Klik aktifasi akun. Maka nanti akan muncul di dashboard kita, layar kita seperti ini. Jadi email yang sudah kita tulis, itu akan muncul di sini. Dan ini sekali lagi, jangan sampai lupa. Email dan kata Sandi. Setelah muncul seperti ini, maka kita masukkan capta yang di samping kanan ini ke dalam kotak ini. Selanjutnya di klik masuk. Maka akan muncul seperti ini. Ini login berhasil. Pada awal di beranda, itu ini kosong. Di mana ini nanti akan kita mengunggah foto kita masing-masing. Di mana setelah saya telusuri, itu ada beberapa syarat. Memang di sana tidak disebutkan. Tapi ini setelah trial error, saya dapatkan beberapa kesimpulan seperti ini. Syaratnya adalah ukuran 3x4, minimal 300 KB, dengan background warna merah. Untuk yang ukuran dan background maupun minimal ini ada langsung pada saat kita mengunggah foto. Persyaratan itu muncul. Tapi yang tidak ada di sana, satu, tanpa kacamata. Jadi dari beberapa pengalaman, itu yang masih pakai kacamata tidak akan bisa terupload. Kemudian ada jarak antara kepala dengan tepi foto. Ini juga mempengaruhi. agar foto kita bisa masuk atau terunggah di profil kita. Jika sudah masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, kita akan buka profil. Kita akan mengisi satu, data diri. Ketiga, kontak darurat. Dan keempat adalah data pendukung. Saya breakdown satu persatu. Ini adalah data diri kita. Kita isi semuanya. Dengan cara klik ubah. Di sini kita masukkan semuanya. Ini semua akan tercetak proses warna biru. Kemudian langkah berikutnya, yang kedua, untuk profesi. Sama semua. Dimasukkan dengan klik ubah, tulis semuanya. Sampai penuh semuanya dan sesuai dengan apa yang kita miliki. Selanjutnya, pengisiankan profesi. Masukkan nomor STR. Tolong ditulis di sini adalah nomor STR yang masih berlaku. Kemudian di sini bisa ditulis STR yang masih berlaku. Atau mungkin ada teman sejawat yang sudah mengurus STR semuanya hidup. Masukkan yang terbaru. Kemudian unduh STR yang kita punyai tadi. Kemudian di keprofesian nanti ada isian data kebagiwani. Bagi yang masih berstatus PNS, tentunya ini majib diisi. Apabila tidak, tidak perlu diisi. Seperti ini. Kemudian selanjutnya ini tentang isian profil pekerjaan. Pekerjaan di sini kita maksimal tiga sesuai dengan undang-undang praktek kedokteran, tiga tempat praktek. Ini diisi dengan cara sama, klik ubah, kita masukkan semua. Meselaikan dengan data yang kita miliki. Ini saya ada di dua paskes kesehatan, yaitu dua rumah sakit, dan satu di sarana keformasian dan alkes, jadi di apotek. Ini termasuk praktek di paskes, diisi semua. Pada awal semua akan biru dengan tulisan masih diproses. Apabila sudah beres semua, sudah diverifikasi oleh pasien kes, sesuai dengan tempat praktek kita. Kalau misalkan di rumah sakit, maka nanti yang melakukan adalah operator rumah sakit untuk melakukan verifikasi. Kalau di apotek, maka yang melakukan verifikasi adalah tempat kita berpraktek adalah apotek. Nanti akan terlihat apabila sudah, akan berubah seperti ini. Tervalidasi semuanya. Lanjut ke profil berikutnya adalah kontak darurat. Klik ubah, diisi nama kontak. Jadi kalau namanya kontak darurat, yang terdekat istri kita, kalau wanita ya suami kita. Jangan yang lain-lain. Kemudian berikutnya adalah data mendukung. Ini NPWD, bank, semua dimasukkan. Klik ubah di sini untuk pengisi. Kemudian di satu sehat, setelah kita isi profil, maka di bawahnya adalah pengajuan STR. Di sini ditulis pengajuan STR seumur hidup. Pada saat awal-awal, dimanakah KEMCAS belum screening atau membatasi, maka semua bisa mengusulkan STR seumur hidup. Terakhir-terakhir, karena sudah banyak yang mulai registrasi dan mengajukan STR seumur hidup, kebijakan ini langsung dikunci. Baru bisa mengurus setelah 6 bulan atau 6 bulan sebelum masa kagal luar saat. Mohon maaf, mungkin background di belakang. Saya terlalu ribut, karena lagi hujan bergeras dan bergeras. Kemudian terkait dengan pengajuan STR yang nanti teman-teman melakukan ini, apa yang harus dilakukan setelah pengajuan, maka bisa dipantau seperti ini di email kita. bahwa berkasnya kita sudah diterima apa belum. Kemudian yang kedua, apabila sudah masuk, maka kita akan mendapatkan balasan email untuk mulai pembayaran, untuk mendapatkan kode billing pembayaran. Seperti ini. Dan ini ada masa waktunya untuk membayar. Hanya 6 hari setelah diberikan informasi melalui email. Kemudian untuk melakukan evaluasi atau monitoring, apakah service kita sudah selesai atau belum, maka kita bisa melalui link KKI. Ini kita klik untuk aplikasi registrasi online. Nanti akan ada seperti ini. Kita akan diberikan kode untuk masukkan nomor berkasnya, kemudian tanggal lahir, verifikasi di sini dimasukkan, dan di-check status, maka akan keluar. Dengan mengklik register, seperti ini lengkapnya. Maka akan kita cek selanjutnya setelah terisi penuh, di-check status. Maka keluar seperti ini, belum ditahunya. Pada saat itu, STR belum di-check. Saya pantau, beberapa hari kemudian keluar. notis seperti ini, bahwa sudah keluar dan bisa di-download STR-nya. Seperti ini. Untuk STR kita seumur hidup. Apabila ada kendala, maka KKI memberikan jalur link untuk melakukan pembetulan atau monitoring terkait sampai di mana usulan STR kita. Dari kegiatan untuk masuk ke satu sehat, dari pengamatan, ada beberapa kendala yang perlu di-amati oleh teman sejawat, maupun admin. Berarti cabang. Biasanya pada saat memasukkan pertama kali itu nama tidak sesuai NIC. Biasanya itu kita setelah ada titel, ditambahi dengan titel. Dr. X. Specialist TAT. Pada saat dimasukkan, akan ditolak oleh sistem. Saya bimbo saja, dicoba saja nama asli, tanpa gelar. Biasanya masuk. Kendala berikutnya adalah pada saat mengunggah foto, pada profil, itu tidak sesuai dengan permintaan sistem. Ukuran 3x4 dengan 300 KB. Itu lakukan kompres, ini bisa menggunakan yang gratis saja, melalui Google, kompres, kemudian kita atur sesuai dengan permintaan profil, ukuran maupun besaran KB-nya. Ini kendala yang biasanya akan kita dapatkan. selanjutnya, registrasi, ini hanya simulasi saja, bisa dilakukan melalui LMS. Kita buka ATDS LMS, kemudian kita klik LMS, nanti akan keluar masuk ke pelataran saya. Kemudian daftar di sini, maka akan muncul seperti ini. pegawai Kemenkes Tenaga Kesehatan, karena kita bukan pegawai Kemenkes, maka kita klik yang Tenaga Kesehatan. Kemudian akan muncul seperti ini, hampir sama dengan login di Satu Sehat. Kemudian kita klik masuk, maka apabila kita sudah ter-regitrasi di Satu Sehat, maka di sini akan tidak muncul. Artinya bahwa registrasi cukup satu kali saja. Jadi ada pemberitahuan seperti ini, sudah ter-regit sebagai user Satu Sehat SDM. Demikian siapkan revisi. Jadi, teman-teman semuanya, nanti ini sebenarnya output dari kenapa kita wajib untuk registrasi di Satu Sehat untuk bisa yang pertama ini, jadi semuanya nanti kita satu tempat, satu set itu isinya seperti ini. Jadi, satu setnya SDMK, teman-teman ya. Satu set SDMK, semuanya, jadi kita bisa melihat nih, penerbangan kelaikan nilai SK pada kegiatan, misalnya kita mau nanti ada acara, seminar, workshop, apapun juga yang kemen, kes, nanti pihak panitia atau pihak. Baik. Step berikutnya, langkah pas registrasi. Seperti tadi, kita lakukan login pada akun kita. Selanjutnya, login berhasil. Langkah setelah itu adalah yang poin SKP platform dan pelataran sehat. Link pertama seperti ini. Jadi, lakukan link dengan SKP platform. Pertama, itu akan muncul perintah untuk tautkan akun. Seperti ini. Selanjutnya, biasanya akan ada tampilan seperti ini. Gagaling. Tidak bisa menautkan akun. Ini kendalanya adalah pertama, untuk tempat atau data yang kita isi pada pekerjaan itu biasanya kurang lengkap. SIP-nya tidak diisi. Artinya masa kadal luarsanya ataupun kalau itu seumur hidup belum terisi dengan betul. Kemudian, data pekerjaan yang tadi. Mungkin ada yang belum terisi bagi PNS yang ada masa kerjanya. Kecuali yang di swasta bisa kosong. Itu yang perlu kita lihat kembali ke profil. Seperti saya ambil ini, PPT dari dirijen pada tanggal 4 April itu kegagalan itu bisa karena data itu kurang lengkap. Kemudian ada beberapa tempat praktek atau tempat pekerjaan kita itu belum melakukan verifikasi. yang tadi itu berwarna biru belum berubah menjadi hijau dengan tulisan tervalidasi. Jadi, terkait dengan kegagalan itu kita kembali lihat di pekerjaan kemudian lihat data yang kita masukkan. Yang kedua, lihat apakah sudah tervalidasi dari perubahan proses menjadi hijau. Terkait dengan itu, maka ada beberapa yang harus dilakukan oleh teman sejauh sekalian. Apabila kita bekerja di pas yang seperti rumah sakit, maka kita menghubungi operator dari rumah sakit tempat kita bekerja. Biasanya itu di ketenagaan, kepegawaian yang diberikan akses, yang biasanya di sana dia selalu mengupload, mengupdate data rumah sakit. Itu untuk yang bekerja di pas yang atau rumah sakit. Apabila yang praktek mandiri, itu melapornya adalah ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota pada bagian SDK sumber daya ketenagaan. Itu yang menghandle terkait dengan S.I. Kita. Setelah ke sana, maka tempat pekerjaan kita diproses, diverifikasi, maka akan berubah dari proses akan menjadi tervalidasi. ini yang harus dilakukan. Seperti ini ada awal, ini biru, proses, dan yang tervalidasi akan berubah menjadi hijau. Ini betul-betul dicek betul untuk kelengkapannya. Selanjutnya, seperti ini, kelengkapan-kelengkapannya harus diisi betul. Ini yang saya ceritakan tadi, terkait dengan proses menjadi validasi ke operator di VASKES masing-masing, teman sejawat. Di operator, ini ada beberapa rumah sakit, bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan ada yang menyampaikan, itu harusnya yang memverifikasi adalah Kemenkes. Jadi, kalau itu terjadi pada rumah sakit sejawat sekalian, sekalian kita memberikan ilmu. Seperti tayangan di PPT saya, jadi operator VASKES mengakses link SDMK Kemkes Goadi. Nanti akan keluar data SDMK dari VASKES itu. Seperti ini, karena saya di rumah sakit Kanjuruan, akan muncul nama semua dokter yang bekerja di rumah sakit ini. ini saya ambil yang punya saya, ini dicek semuanya ini, data yang ada. Apabila sudah betul semua, maka ini akan diverifikasi. Akan muncul seperti ini, terverifikasi. Maka bisa kita lihat di akun kita, Satu Sehat, maka berubah menjadi hijau, tervalidasi. kemudian, apabila semua sudah kita lakukan, dikatakan berhasil link apabila yang tadi tautkan akun akan berubah menjadi pengelolaan SKP. Di sinilah nanti kita bisa mengakses untuk melakukan pengisian kebutuhan kecukupan SKP. Jadi, tadi, dari tautkan akan berubah menjadi pengelolaan SKP. Selanjutnya, apabila diklik pengelolaan SKP akan tampil seperti ini. Ada tiga item yang kita klik adalah formulir SKP. Pada beranda, maka kalau belum ada capaian SKP, itu adalah 0%. Isi dari formulir SKP ini ada tiga, petunjuk tenis, formulir pengisian, dan buku log. Petunjuk tenis, ini cara mengisinya. Kita akan masuk kepada formulir pengisian. Di sini ada beberapa kegiatan yang muncul. Di mana untuk poin satu sampai lima, itu ranah pembelajaran. Yang kena satu sampai enam, maaf, ranah pembelajaran. Kemudian yang tujuh, dan lapan, itu melakukan pelayanan atau praktek profesi, dan yang lapan adalah bakti sosial. Ini saya ambil contoh, kita klik untuk seminar, kita klik input, maka akan keluar tayangan seperti ini. judul kegiatannya apa, seminar apa, seminar apa, tempatnya, dan seterusnya. Untuk total waktu, apabila tidak ada, ini bisa dikosongi. Setelah semua terisi, maka langsung disimpan. Untuk melihat apakah ini berhasil apa tidak tersimpan, maka kita akan lihat di buku log seperti ini. jadi saya mencoba satu sertifikat terkait kegiatan kita kerja nasional secara online di Palu, itu saya masukkan. Besarannya dalam 4 SKP. Dan apa yang tercatat di buku log itu diperanda belum keluar. Ini saya juga koordinasi kemarin, kebetulan ada webinar dengan pembicara dari Dijen Putu. Ini informasinya masih dalam penyempurnaan. Bridging SKP yang didapatkan di buku log itu tidak tersinkrun dengan diberanda. Seharusnya dengan adanya masukan 4 SKP diberanda juga akan muncul seperti itu. Jadi kelihatannya ini Kemenkes sedang lari cepat untuk menyempurnakan ini. Jadi untuk sementara jawaban kemarin ini masih terjadi penyempurnaan sehingga belum terbridging. Kemudian langkah berikutnya adalah link pelataran sehat. Link pelataran sehat ini terkait dengan kegiatan-kegiatan kita kalau mengikuti seminar simponsium. Seperti tadi pada di awal saya maaf kembali dulu terkait dengan formulir pengisian ini ada notice bahwa bukti rana pembelajaran yang dapat di input adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Maret. Jadi seperti saya itu SIP itu 21 sampai 26 tahun 21 sampai 26 maka tahun 21 tahun 22 23 dan 24 untuk Januari dan Februari saya masih bisa mengupload di sini. Setelah tanggal 29 Maret dengan keluarnya SIDIRJEN atau tepatnya 1 Maret semuanya tidak ada manual lagi. Semuanya harus melalui SKP platform. Ini seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Yusi pentingnya kita untuk bisa terregistrasi dan melakukan link akun kita tersebut pada SKP platform maupun pelataran sehat. Khusus untuk pelataran sehat ini terkait dengan pembelajaran. Di sini akan ada tulisan untuk cari pembelajaran kita klip maka akan ada permintaan seperti ini. profil kita sama di sini butuh mengunggah butuh. Cuma di sini ukurannya yang berbeda 4 x 6. Apabila sudah berhasil maka profil kita akan muncul seperti ini. Tinggal kita akan melakukan kegiatan apa. Mau cek satuan kredit profisi kita, pembelajaran yang mau diikuti, ataupun sertifikat yang diuntuk. Apabila kita masuk ke pelataran sehat berhasil setelah mengunggah profil foto maka ada notice login SSU berhasil. Ini terkait dengan pelataran sehat itu yang di akun satu sehat itu sebetulnya sudah terlink dengan LMS-nya Kemengas. ini pembelajaran saya 0 0 karena ini yang terhitung adalah 1 Maret 2024. Sedangkan yang tadi saya masukkan 4 SKP itu adalah sebelum 1 Maret 2024. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan langkah ini di slide saya berikutnya itu seperti ini. Jadi klik dokter nanti SKP ChemCast go di login. Kemudian klik di sini pencarian data SKP. Nanti akan muncul seperti ini carian data masukkan klik dokter masukkan nomor induk kita kemudian search di sini maka akan muncul seperti di bawah ini nama saya kemudian status kecukupan SKP-nya ini sudah diberikan warna hijau tercukupi nah ini disuruh print maka dengan ini itu yang dipakai untuk kecukupan SKP bagi teman sejawat yang untuk tahun 2024 ini masa berlakunya habis begitu dokter kecukupan